Ketika trias politika tidak berfungsi, aspirasi rakyat itu maaf. Karena eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah dalam satu kelompok yang mempertahankan status quo. Tidak aneh kemudian, kalau itu sudah mandek pintu-pintu demokrasi, akhirnya yang terjadi adalah gerakan rakyat, gerakan mahasiswa, gerakan pemuda. Untuk menjebol tembok-tembok yang membatasi demokrasi itu tadi. Dan yang kedua adalah, kondisi ekonomi hari ini, itu buat rakyat biasa sangat sulit. Bahkan maaf, kalau saya bandingkan dengan kondisi ekonomi rakyat pada Maret 98 sampai April 98, kondisi hari ini, tiga kali, empat kali lebih jelek untuk rakyat. Pendapatan tidak ada, pengangguran banyak, dan yang ketiga agak-agak naiknya luar biasa. Jadi tidak aneh, rakyat sudah gelisah, seolah-olah tidak ada harapan. Nah, dalam suasana di mana DPR tidak menjalankan fungsi legislatifnya, maupun kekuatan-kekuatan politik formal, juga hanya jadi hamba dari kekuasaan. Tidak menjelaskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Akhirnya, memang pemuda dan mahasiswa yang mulai mendobrak, membawakan suara rakyat, agar kenaikan harga-harga ini, jangan terlalu memukul kehidupan rakyat. Jadi ada dua, satu adalah mandeknya demokrasi, karena oligrafi sudah konsolidasi eksekutif, legislatif, maupun yudikatir. Yang kedua, kehidupan rakyat yang dipukul dua hal sekaligus, kenaikan harga barang kebutuhan pokok, plus kenaikan tarif yang vulgar, yang kasar sekali. Listrik dinaikin, diem-diem, BBM dinaikin, gas dinaikin, pajak dinaikin, dan sebagainya. Ini sangat vulgar dan sangat kasar sekali. Ya, syukur. Alhamdulillah, ternyata pemuda, mahasiswa Indonesia bangkit menerima panggilan sejarah ini. Walaupun kalau saya ikuti setahun yang lalu misalnya, banyak sekali yang masih skeptis. Intelektual, padahal mereka juga nggak berani, kalangan media, rakyat biasa. Wah, mahasiswa nggak bakal kok, gini, gitu, gitu. Skeptis. Tapi, again and again, berulang dalam sejarah Indonesia, ketika panggilan sejarah itu tiba, yaitu ada kelompok yang mau melakukan kudeta konstitusi, dengan memperpanjang masa jabatan, ada kelompok yang ingin membuat sistem yang semakin otoriter, dan ada yang kelompok nggak peduli dengan nasib rakyat biasa. Akhirnya, pemuda, mahasiswa Indonesia, memenuhi panggilan sejarah waktunya untuk melakukan mobilisasi. Kita semua harus teguh berpegang pada prinsip bahwa ini adalah gerakan damai tanpa kekerasan untuk perubahan. Ini adalah revolusi damai yang memang diperlukan untuk mengubah Indonesia yang makin lama semakin tenggelam karena kelakuan para pejabat dan elitnya. Tetapi kita jangan sekali-kali masuk ke area kekerasan. Sederhana, ada studi akademik dari berapa universitas di luar negeri, bahwa ternyata dari puluhan kasus gerakan rakyat menumbangkan rezim koruptif dan otoriter, dua per tiga itu berhasil karena menggunakan cara-cara damai dan tanpa kekerasan. Sementara seperti gaya yang lain, karena menggunakan, mentoler cara-cara kekerasan, akhirnya justru gagal, tidak berhasil. Kenapa? Karena dari kasus di mana revolusi damai terjadi, menumbangkan rezim otoriter dan koru, itu kalau mereka menggunakan prinsip damai dan tanpa kekerasan, simpati rakyat akan luar biasa. Mereka nggak usah pusing soal logistik, nanti rakyat sendiri yang bantu. Dan yang kedua, akan dapat simpati dari media, dalam maupun luar negeri. Nah, biasanya yang melakukan kekerasan, justru pihak yang berkuasa. Mereka merancang, supaya gerakan damai itu bisa dibelokkan, jadi gerakan kekerasan, supaya tokoh-tokohnya, pemuda-pemuda bisa ditangkepin dengan alasan mereka memicu kekerasan. Tapi, sejarah di dunia, dan Indonesia, menunjukkan yang memicu kekerasan, yang mencoba menghancurkan gerakan damai, itu juga justru anasir-anasir, antek-antek dari rezim yang berkuasa. Misalnya, dalam sejarah Indonesia, gerakan Malari, Ariman, dan lain-lain, itu kan damai hanya dari UI, Salemba, ke istana, dari Tri Sakti, dan lain-lain, ke istana, tetapi, Jenderal Ali Murtopo, kirim rambut cepat, untuk bakar senen, terjadilah, kebakaran besar, korbannya banyak, yang sebetulnya, dipicu, dirancang, oleh Ali Murtopo, dan kawan-kawan, tapi disalahkan bahwa ini digerakkan oleh tokoh-tokoh mahasiswa dan sipil, Bang Buyung ditangkap, Hariman ditangkap, dan sebagainya. Jadi, teknik dari rezim otoriter untuk berkuasa, adalah menghancurkan gerakan damai, dengan menciptakan kerusuhan yang mereka ciptakan. Ini terjadi juga pada kami, pengalaman pribadi, pada saat kami waktu itu demonstrasi kenaikan harga BBM, zaman Presiden SBY, ya, kepala binnya pada waktu itu, membayar aktivis kacau, untuk membakar lima mobil plat merah di depan Atma Jaya, rusuh kebakar, langsung diumumkan, bahwa di belakang pembakaran mobil itu, adalah Rizal Hamli, sehingga saya nyaris dijadikan tersangka. Padahal ini permainan Panther Intelligence. Nah, demikian juga pada saat Pilpres 2019, ada puluhan ribu mahasiswa, rakyat, demonstrasi, di depan KPU, damai, sampai jam 7 malam, kemudian pimpinan-pimpinannya, telepon saya, Bang, kita tarik nih, kita nggak, udah selesai nih. Apa yang terjadi? Begitu mahasiswa mau pulang, datanglah 200 rombongan, rusuh, yang mulai lempar bakar-bakaran di sekitar Sudirman, di depan KPU, kabur ke Tanah Abang, tembak-tembakan, dan sebagainya. Mereka bukan mahasiswa, mereka bukan bagian dari oposisi, tapi begitu dibuka bajunya, ternyata mereka seluruh badannya penuh tato, di depan maupun di belakang. Itu jelas bukan mahasiswa. Karena mahasiswa kalau tato, paling hanya 3 sama 5 aja, buat memanis doang gitu. Bukan seluruh badan, orang Islam juga nggak bakal. Nggak setuju sama tato. Jadi siapa mereka ini? Ternyata mereka adalah pereman yang memang dipelihara. Adalah General Counter Intelligence yang main, saya nggak usah sebutin namanya saja. Tapi berhasil kemudian, dikeluarkan laporan, dan narasi, malam itu juga, bahwa ini semua digerakkan oleh oposisi, dan lain-lain, dan sebagainya. Nah, narasinya itu sudah disiapkan. Media nggak awas, nggak teliti, langsung aja muat. Ikutin narasi para pemain ini. Jadi saya mohon maaf, kalau ada kerusuhan besar di Indonesia, itu pasti pemicunya yang kuasa, yang ingin mempertahankan kekuasaan all out. Saya berikan contoh, tiga bulan yang lalu, teman-teman mahasiswa mau demo besar di istana. Tapi diciptakan, gerakan perusuh baru lagi, pada hari yang sama, bakal ada demo para perusuh, dimulai dari gelodok, dengan tujuan bakar-bakaran, supaya ini berkembang, jadi gerakan anti-cina. Anti-cina, bagusnya teman-teman pemuda, mahasiswa tahu, rencana operasi counter intelligence ini, malam itu semua menghentikan, kegiatan rencana demonstrasinya. Besoknya apa yang terjadi, ada puluhan tank, ada ribuan tentara, lain-lain, nggak terjadi apa-apa. Jadi sekali lagi, biasanya bikin rusuh itu, justru kelompok-kelompok, otoriter pembelas status quo. Ya, itu cara mereka menyelamatkan diri. Nah, saya minta, rakyat biasa, pemuda dan mahasiswa, awas hati-hati terhadap pendomplengan ini, ya, kepada media juga, jangan semarangan, main tuduh, pereksa dulu. Jadi kami ingin ingatkan, gerakan rakyat tidak bisa dihindari, gerakan pemuda dan mahasiswa, memenuhi panggilan sejarah, untuk melakukan perubahan, karena pemerintah ini tidak becus bekerja, penuh KKN, sangat otoriter dan anti-demokrasi. kepada rakyat. T ... T ... Terima kasih.